Kabar gembira hari ini, Griddy PID, bagi kamu yang termasuk pegawai negeri sipil atau PNS ada kabar gembira nih buat kalian semua. Sebab, gaji ke-13 sudah mulai ditetapkan pemerintah pusat. Penasaran berapa besaran gaji ke-13 yang bakal diterima PNS? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak artikel berikut sampai selesai. Melansir dari Gridfem, ID, THR dan gaji ke-13 2023 sudah mulai ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini diketahui saat Presiden Joko Widodo secara resmi menekan aturan pencairan THR dan gaji ke-13 yang diberikan PNS, TNI hingga Pejabat Negara dan Pensiunan. Adapun aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah PP No. 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiuan, penerima pensiun dan penerima tunjangan 2022. 22. Mengenai tahun depan, pemerintah memastikan akan tetap memberikan THR dan gaji ke-13. Aturan mainnya yakni akan diterbitkan biasanya dua minggu sebelum lebaran. Besaran gaji ke-13 PNS dan pensiunan PNS Disebitkan dalam pasal 8 salinan aturan tersebut, THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiunan terdiri atas pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. Pensiunan yang menerima THR dan gaji ke-13 adalah pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri dan pensiunan pejabat negara. Sedainkan mengenai besaran gaji penisun diatur melalui Peraturan Pemerintah PP No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiunan pokok, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. PNS golongan 1, antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. PNS golongan 2, antara Rp1.560.800.000 sampai Rp2.865.000. PNS golongan 3, antara Rp1.560.800.000 sampai Rp3.597.800. PNS golongan 4, antara Rp1.560.800.000 sampai Rp4.425.900.000. Untuk diketahu bersama THR dan gaji ke-13 pensiunan PNS masuk dalam program pengelolaan transaksi khusus. Secara rincin pemerintah telah menyediakan anggara Rp156.4 triliun yang akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah. Salah satunya pemberian manfaat termasuk PNS IUN-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNIS Hingapoli. Demikian informasi terkini seputar THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.